Alhamdulillah, hari ini kita lanjutkan pelajaran kitab Kita di hari ini pertemuan ke-22 Mudah-mudahan kita bisa selesaikan dua Yaitu hal dan tamis Kalau bisa tiga Alhamdulillah Yaitu musatna Iya Kalau Al-Mu'alib Rahmanullah Ta'ala babul hal Bab tentang hal Ini bukan pelajaran baru Alhamdulillah bagi kita Ini tiga kali Sudah dengan ini Berulang Sama dengan pengertian dari buku dasar ini Ini dari buku dasar Dia adalah isim yang masuk Al-Mufasir yang menjelaskan Lima terhadap apa yang Imbahama samar Minal hai'at Dari keadaannya Dari keadaannya Jadi dia datang menjelaskan keadaan Imba minal fa'ili Apakah keadaan dari fa'il Nah contoh Ja'ad Zaidun Rokibar Mana hal Hal dari siapa Zaid Zaid itu siapa Fa'il Ba'koli ta'ala Pa'koroja minna Kho'ipa Kho'ipa Apa iropnya Hal Hal dari siapa Domir yang ada pada Kho'roja Kan Kho'roja itu ada takdirnya Huwa Ada takdirnya apa Huwa Iya Au minal ma'p'ul Atau kadang dia datang menjelaskan ma'p'ulnya Kadang dia datang menjelaskan apa Ma'p'ul Iya Nah contoh Rokib tul farosa Musrojan Lihat Rokib tul farosa Musrojan Nah Mana halnya Musrojan Mana Yang dia terangkan Al-Farosa Keadaan ma'pulun Bi Wa'koli ta'ala Dalam firman Allah ta'ala Wa'arsalna kalinnasi rasulah Kami utus engkau Wahai Muhammad Kepada manusia Sebagai seorang rasul Ini rasulah Hal iropnya Hal dari mana Itu kaf Kaf itu adalah ma'pulun Bi Kaf itu adalah ma'pulun Bi Berikutnya lagi Au minhumah Atau bisa dari langsung keduanya Jadi dia bisa menjelaskan keadaan fa'il Sekaligus keadaan ma'pulun Bi Bisa Bisa menjadi menjelaskan keadaan fa'il Bisa juga menjelaskan keadaan ma'pul bi Lihat contohnya Nah laki tu abdallahi ro'kibain Saya menjumpai Abdullah dalam keadaan ro'kibain Keduanya berkendaraan Siapa keduanya ini? Tu sama abdallah Yaitu fa'il Yaitu fa'il sama ma'pulun Mbi Faham kan? Dalam keadaan saya dan Abdullah Waktu itu Saya menjumpai Abdullah Dalam keadaan saya berkendaraan Dan juga Abdullah berkendaraan Langsung saja Alhamdulillah itu sudah cukup Kemudian setelah itu Walayatunul halu ila nakiroh Hal tidak boleh kecuali pasti nakiroh Faham kan? Namanya hal itu harus apa? Nakiroh Tidak boleh ma'arifah Bagaimana kalau ada hal berpandang ma'arifah? Kata belum Fa'in waku'a bilafzil ma'arifah Uwila binakiroh Kalau ada dengan lafz ma'arifah Maka diubah ke nakiroh Maka diubah ke nakiroh Contoh lihat Ini wahdahu Nakiroh itu ma'arifah? Ma'arifah Kenapa bisa ma'arifah? Kan disandalkan kepada apa? Domain Tapi dia di ta'wil Diubah ke nakiroh Yaitu mumfaridan Itu ta'wilnya Faham kan? Jadi antum bilang Ja'ad za'idun wahdahu Sama dengan Ja'ad za'idun Mumfaridan Datang za'idun Dalam keadaan dia sendiri Sendiri Iya Terus Walgolibu kawnuha mustakkon Kebanyakan keberadaan ahal Hal itu mustak Tahu mustak? Itu kata-kata pecahan Itu namanya mustak Yang ada tasripnya Makanya itu Datang Tadi di contoh di atas Rokiban Iya kan? Contoh tadi Ada Rokiban Dari kata Rokibayarkabu Iya kan? Rokiban Pecahannya Musrojan Dari kata Astroja Paham kan? Yus teriju Isrojan Musrojun Dipaham kan? Pecahan Rata-rata Hal itu Kebanyakan datang dari apa? Kata-kata apa? Pecahan Yang ada tasripnya Yang ada tasripnya Wakode yaku jamidan Tapi kadang juga jamit Tapi ingat Jamitnya ini apa? Kadang Kadang dia jamit Tahu jamit? Tidak punya pecahan Tidak punya tasrip Kadang dia tidak punya tasrip Mu'awwal di mustak Tapi kalau dia jamit Dia dita'wil ke mustak Apa artinya dita'wil ke mustak? Dia bisa diubah ke mana? Ke mustak Sama tadi Dia asalnya Nakiroh Kalau datang ma'arifah Maka dia apain? Dita'wil ke Nakiroh Sama juga dengan ini Kalau ada datang dia Dalam bentuk Ke jamit Maka diubah ke mana? Ke mustak Maka diubah ke mustak Lihat Sebenarnya contohnya Nah contoh Badatil jariyatu komaron Badatil jariyatu komaron Dia bilang Gadis itu keluar Seperti bulan Komaron Komaron Iya komaron Jamit atau mustak Jamit Karena bulan di langit Bulan di langit Komaron Ay mudiatan Yaitu Takdirnya Ta'wilnya Mudiatan Dari kata Adho'ayudi Mudiatan Bercahaya Nggak tahu dia pakai lampu Atau bukan Paham nggak ini? Dalam keadaan dia apa? Bercahaya Jadi Komaron Dita'wil ke mana? Ke Mudiatan Dipahami ini? Komaron Jamit Bisa diubah ke yang mustak Yaitu mudi Mudiatan Bituhu Yadan Bi Yadin Saya menjualnya Tangan Ke tangan Yadan Ini hal Yadan Ini apa? Hal Dipahami ini? Hal itu Iropnya Itu kata Yadan Tapi Pertanyaannya Jamit atau Mustad Jamit Tangan Nggak ada tasribnya Yadan Yada Apakah? Tangan Nggak ada apa? Tasribnya Berarti dia apa? Jamit Iya Apa Ta'wilnya? Lihat Ay mutakobiduin Itu ta'wilnya Ay mutakobiduin Saya menjualnya Dalam keadaan Serah terima langsung Dan tangan Ke tangan Berarti apa maksudnya itu? Serah terima langsung Apa istilahnya kita itu? Kontan Yes Dipahami itu Yadan Bi Yadin Tangan Ke tangan Tangan Ke tangan Mutakobiduin Yaitu Kes Di tempat Iya Jangan tulis di tempat Iya Maksudnya Iya Saya kasih Antum Terima Itu maksudnya Mutakobiduin Mutakobiduin Wadakulu Rojulan Rojulan Alihai ini juga Masuklah Rojulan Rojulan Seorang Kemudian seorang Paham kan? Apa maksudnya ini? Ini rojulan Jamit al-mustad Jamit Tapi apa artinya? Ay mutarotibin Yaitu berurut Dalam keadaan berurut Yaitu kita bilang Masuk satu-satu Masuk satu-satu Berurut Nah ini dia Kalau datang Seperti ini Kemudian berikutnya Walayakunu Illa ba'da tamamil kalam Tidak akan ada Iya Hal Kecuali setelah Sempurnanya kalam Paham ini? Itu hal itu Datang setelah Fi'il Fa'il Datang setelah Muqtada Apa? Kobar Kalau ada fi'il Fa'il Baru ada hal Kalau ada muqtada Kobar Baru ada apa? Hal Jelas? Jelas ini? Tidak boleh Tiba-tiba dia ada Tidak boleh Ya? Tiba-tiba dia Ada Dalam artian Bukan salah satu Dari bagian kalimat Paham kan? Bukan salah satu Bagian kalimat Dia hanya datang Untuk apa? Menyempurnakannya Dipahami ini? Misalnya Anak katakan Jumlah fi'il Fa'il ya Tapi Contohnya Ya Zaidun Ya? Ini namanya Bagian kalimat Ini Ini Ya kan? Ini apa Pak? Ini namanya Bagian kalimat Pak Bukan Demi terpulang Tentangkan Zaidun Ya Ko'imun Zaidun Ko'imun Bukan? Ini muqtada Ini apa? Kok Ini namanya Bukan salah satu Diperkini Mama Diperkini Kale Pahimun No Bukan 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 Pak Dari Dari Bukan Dari Dari Kenapa? Berkendara Dipahami? Jelaskan? Misalnya apa? Zainul Kohimun Muti Umar Zain berdiri dalam keadaan Muti'an Bercahaya Bukan hanya gadis yang bercahaya Zain juga bisa bercahaya Zainul Kohimun Muti Apa itu Muti'an? Dia datang dalam keadaan apa? Dalam untuk menjelaskan apa? Zainul Kohimun Dua ini Bukan bagian kalimat Tapi dia hanya datang apa? Menyempurnakan kalimat Kan dia datang setelah kalimat yang Sempurna Tapi bukan berarti kita tidak butuh Kita butuh itu keadaannya Cuman dari sisi susunan Dia bukan pokok kalimat Tapi dari sisi arti Kita butuhkan Karena kadang kita tidak tahu keadaannya bagaimana Paham kan? Makanya boleh tegaskan Walaisal muradu bitamamil kalam Ayyakunal kalamu mustagnian anhu Kata beliau walaisal murad Dan bukan yang diinginkan Bitamamil kalam Dengan sempurnanya kalimat Ayyakunal kalamu Yaitu kalam itu Mustagnian anhu Tidak butuh darinya Mustagnian artinya tidak butuh Bukan berarti kalam itu tidak butuh darinya Bidalili kuuluhi ta'ala Dengan dalil firman Allah ta'ala Walatamsi Pil ardi maroha Lihat ini ayat Walatamsi Dan janganlah kamu berjalan Pil ardi Di atas muka bumi Iya bukan fi Bukan bermakna di dalam Di dalam bumi itu cacing Ini kamu orang Walatamsi pil ardi Jangan kamu berjalan di atas muka bumi Maroha Dalam keadaan sombong Sekarang kalau antum Hilangkan marohanya Iya kan? Apa yang terjadi? Berarti kita tidak boleh sama sekali apa? Berjalan Maksudnya disini Berjalan dalam keadaan apa? Sombong Berarti ini maroha dibutuhkan atau tidak? Dibutuhkan Tapi dia datang setelah kalimat yang Sempurna Karena Tamsi sudah punya apa? Fa'il Itu maksudnya Jelas kan? Ini Masya Allah Kemudian selesai untuk hal Walayakunu sahibul hal ila ma'rifah Sahibul hal tidak akan ada Kecuali dalam bentuk ma'rifah Kamu takut Sebagaimana yang telah lewat dalam contoh-contoh Semua contoh yang telah lewat itu sahibul hal ini apa? Ma'rifah Ada Zaid Ada Al-Faros Semuanya ma'rifah Iya Semuanya datang dalam bentuk ma'rifah Iya Dalam bentuk ma'rifah Terus Au nakiro Atau bisa nakiro Tapi Bimusawwi Sama dengan pembahasan muptada ini Muptada kan asalnya apa? Ma'rifah Tapi boleh gak nakiro? Boleh kalau ada apanya? Musawwi Apa itu musawwi? Hal-hal yang membuat dia jadi boleh Paham kan? Izinnya Paham kan ini? Izinnya Kata balau Au nakiro bimusawwi Atau nakiro tapi dengan ada musawwiknya Ada hal-hal yang membuatnya dia boleh Nah contoh Tidari jalisan rojulul Ini sama dengan pembahasan muptada kan Yaitu kalau halnya mendahului sohibul hal Lihat jalisan ini irobnya apa? Hal Mana sohibul halnya? Rojulun Rojulun Nakiro atau maripah? Nakiro Boleh disitu? Boleh karena dia apa? Dia diakhirkan Halnya dimana? Dikedepankan Paham pembolehannya pertama Sama dengan kita bilang Fit dari rojulun Di pembahasan muptada dan Paham pembolehan pertama Yang kedua Waquli ta'ala Firman Allah ta'ala Pokoknya sama dengan muptada ini Bi arba'ati ayyamin Sawa'an Sawa'an hal Sawa'an hal Sohibul halnya arba'ah Pertanyaannya Nakiro atau maripah? Nakiro atau maripah? Nakiro Kan begitu? Apa hal yang membolehkannya disini? Karena dia diidofakan kepada nakiro Dan itu juga muptada begitu Dan arba'ati mudha' Ayyamin mudha'pun Nilai Itu membolehkannya Waquli ta'ala Dan firman Allah ta'ala Waquli ta'ala Waquli ta'ala Diawali oleh apa? Penapian Jadi Cata itu musawiknya Tadi yang pertama Karena Sohibul hal Diakhirkan Yang kedua Sohibul hal Diidofakan kepada nakiro Yang ketiga ini Diawali Oleh penapian Yaitu ma' dalam ayat ini Ma' dalam ayat ini Sudah? Sudah itu? Sudah azhar? Jelas ya? Selesai? Waqiru'ati ba'dihim Dan kiru'a sebagian mereka Walamma ja'ahum kitabun Min indillahi musaddiqo Dia baca musaddiqo bin nasbi Tapi kan di Qur'an kan dibaca musaddiqun Kalau dibaca musaddiqun Berarti nakat untuk kitabun Paham gak ini? Kalau dibaca musaddiqun Berarti nakat untuk apa? Kitabun Tapi sekarang dibaca musaddiqo Hal dari kitabun Hal dari apa? Kitabun Paham gak ini? Apa musawiknya? Musawiknya adalah apa? Karena dia nakat Kitabun min indillahi Kan dia telah disifat Kan jumlah atau sebul jumlah setelah nakiro apa hukumnya? Nakat Intinya Berarti kan sama semua dengan waktu muktada khobar kan? Iya Muktada boleh Nakiro Kalau dia disifati Kalau dia didopakan kepada nakiro Kalau dia didahulukan khobarnya Di belakang kan apanya? Muktad Muktadanya Semuanya sahabat Tambahan disini tadi itu yang menafi Diawal oleh apa? Diawal oleh apa? Penafi Diawal oleh penafi Ini Masya Allah Setelah itu Kata belakang berikutnya lagi Partis pembahasan khobar Wataqaul hal Dorpan Hal Bisa berupa Dorok Artinya untuk Irop itu Dorok Tapi nanti Pimahali Nasbin Hal Hal Bisa berupa apa? Dorok Nah contoh Ro'aitul Hilala Bainas Sahabi Saya melihat Hilal Di antara Awan Saya melihat Hilal Di antara dalam keadaan Dia di antara Awan Ini Iropnya Bainas Sahabi Ingat Iropnya Jumlah Atau Sibul Jumlah Setelah Ma'adipah apa? Hal Ingat itu Alihilal Ma'adipah Ma'adipah Gampang Iropnya Wajarul Ma'adipah Sama Jermajur Kan pasangannya Dorok Sama Jermajur Jermajur Bisa Pimahali Nasbin Hal Nah contoh Fakoro Ja'ala Kaumihi Pizinatihi Maka dia keluar kepada kaumnya Pizinatihi Dalam keadaan dia memakai seluruh perhiasannya Jadi Pizinatihi Ini Iropnya sebagai apa? Pimahali Nasbin Hal Mana Soibul Halnya? Ada Dalam Koro Ja'ala Kaumihi Ada Dalam Koro Ja'ala Domir Mustathir Takdirnya Kembali ke Korun Sebelumnya Kembali ke Korun Sebelumnya Dan ingat Disini sama dengan pembahasan Khobar Kalo Khobar Berupa Dorob Atau Jermajurur Pasti Mutalik Bi Bi Mahadub Wujuban Cuman dia Mutaliknya Marpu Kalo ini juga sama Mutaliknya saja yang beda Kalo ini Mutaliknya Mansub Lihat Waya ta'al lakoni bimustakir Maka dia terikat dengan kata mustakir Jadi antum nanti takdirkan Mustakirron Bain sahabi Paham? Atau boleh juga kainan Kan Ya kan? Kan sama takdirnya Atau istakoro Bisa mustakir Atau istakoro Mahadubaini wujuban Yang dihilangkan secara apa? Wajib Yang dihilangkan secara wajib Ya Kemudian Pokoknya sama ada gini deh Ini kan Khobar Khobar bisa berupa Dorob Khobar juga bisa berupa apa? Jen? Majurut Khobar juga bisa berupa jumlah ismiya Bisa juga berupa jumlah apa? Filya Hal juga bisa Hal juga apa? Bisa Lihat Lihat Wajak wau jumlatan khobariyatan Dan dia bisa Berupa jumlah khobariyah Tapi ingat Jangan salah paham disini jumlah khobariyah Kalau pemula biasanya dia memahami jumlah khobariyah Dia akan terletak sebagai khobar Tidak Namanya hal bukan khobar Tapi khobariyah disini maksudnya bukan tolabiyah Lawannya itu Kasih keterangan Ya Dan dia bisa berupa jumlah khobariyah Maksudnya bukan tolabiyah yang delapan Bukan berupa jumlah tolabiyah yang delapan Karena beberapa orang salah dalam mengajarkan ini Kenapa mereka bilang dia khobar? Berarti kan jumlah khobariyah dia akan bilang Dia Dia bisa berupa khobar Berarti nanti dia akan cari muptah Muptah dah Bukan Bukan ini khobar muptah yang diinginkan Maksudnya adalah Dia bisa berupa jumlah khobariyah Yaitu Bukan jumlah tolabiyah yang delapan Kasih keterangan Yaitu Bukan jumlah tolabiyah yang delapan Maksudnya Jumlah tolabiyah yang delapan Antum sudah pelajari di tupah Tolap ada delapan Dimana itu Tolap ada delapan Kita pelajari dimana? Itu Wau ma'iyah pak sababiyah Kan dinasob Dengan admud Marotan Caranya diawalnya apa? At tolab Tolap itu Ini lawan dari khobar Hati-hati ini Sebagian orang Menyirai khobar disini Maksudnya Khobar dari muptah? Muptah dah Tidak salah maksud Nah itu nanti pentingnya Belajar lagi dengan guru Karena gurulah yang menerangkan Apa maksudnya khobariyah disini? Khobariyah disini adalah Bukan apa? Bukan tolabiyah Atau nama lainnya Bukan insya'iyah Apa saja itu tolab Tinggal antum pikirkan kembali Yang ditupah Tolap itu ada delapan Ada amar Terus Nahi Terus Dua Terus Isifham Terus Ar Terus Tahdi Terus Tamani Terus Roja Sudah Cukup delapan Kan sembilannya naf Nafi Tidak masuk disini Paham? Artinya bukan ini delapan Paham? Bisa Lihat Belau ketentuannya belau bilang Murtobitotan bilwawi waddomir Yang mana diikat oleh waw dan domir Kalau dia berupa jumlah biasanya ada waw dan domir Lihat Nah Khoroju min diari Wahum Wahum Uluf Kata Kata Wahum Uluf Kata Wahum Uluf Ini namanya jumlah khobaria Paham? Jangan sampai antum bilang jumlah khobaria Khobaria muta Mutada Antum akan bingung mana mutadanya Karena ini khoroju Apakah khoroju mutada? Yang sebelumnya Khoroju mutada? Kan bukan Itu menunjukkan ini bukan Maksudnya bukan khobar muta Mutada Ini jumlah khobaria Kenapa bisa? Pertanyaan anak Apakah dia aman? Paham? Paham? Apakah nahi? Kan Doa? Kan Tahdin? Kan Tamani? Rojak? Kan Kan bukan semuanya Berarti ini jumlah apa namanya? Jumlah apa namanya? Jumlah apa namanya? Khobaria Ini jumlah khobaria Ini Sebagai hal Fi mahali nasmin Hal Mereka keluar dari tempat tinggal mereka Wahum Uluf Dalam keadaan mereka banyak Paham ini? Ah Yang mengikat dia dengan sebelumnya Sekarang ada Waw sama apa? Waw dan Domir Nanti bisa Waw saja Bisa Domir saja Ini yang paling lengkap Dua Yang mengikat dengan sebelumnya adalah apa? Waw dan Domir Aubid Domiri Fakot Atau dengan Domir saja Yang mengikat dengan sebelumnya Nah contoh Ebitu Ba'adukum Li Ba'adin Adu Ini Kata Ebitu Ebitu Ba'adukum 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 Li Ba'adin Ebitu 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 Kalian Ebitu 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 berupa dat, yang mana dat ini maksudnya mufrot satu kata, awin nisabi atau nisbah, yaitu maksudnya adalah jumlah ini juga sudah berapa kali kita dengar, belum langsung tanpa basa-basi lagi, langsung belum dah langsung contohkan langsung dulu dat mufrot yang samar, itu ada empat jenis dat atau mufrot yang sama ada berapa jenis yang pertama bilangan, artinya kalau ada bilangan setelahnya mansub, itu sebagai apa tamis, nah istoritu isrina gulaman, mana tamis gulaman, setelah apa ini, ada malakut isrina na'jatan mana tamis, na'jatan paham, setelah apa ini ada, bahasa ini yang kedua, al-mikdar setelah mikdar, setelah kadar kadar disini bisa mencakup meteran literan timbangan paham kan yang sebelumnya anak kasih di mitah sudah ada juga di tupah kakulika seperti ucapkan antum istoritu kopizan buron mana tamis buron wa mannan samnan maksudnya contoh ulang ini ya contohkan ulang faldi maksudnya apa istoritu mannan samnan cuman hemat istoritu mannan samnan istoritu sibron ardon paham, ah ini yang buron kopizan buron ini contoh untuk liter mannan samnan ini contoh untuk timbangan sibron ardon ini contoh untuk meteran paham, yang penting apa makodir ah ini ada di buku dasar sampai disitu adat sama makodir ini itu sudah ada di buku dasar tambahan disini istilahnya watmalit yang ketiga sibuhul mikdar masuk juga yang mirip dengan mikdar tadi mirip dengan mikdar nah contoh mitkola darotin seberat darroh ini kan seberat darroh mirip dengan apa mikdar apakah liter atau takar pokoknya mirip dengannya kan khoyron apa eropnya khoyron tamis paham gak ini dia datang menjelaskan mitkola darroh mitkola darroh apa ya kan ternyata berupa kebaikan pakhoiron tamizun li mitkola darroh arob yang gembat gembat makana faran li tamis ternyata yang bisa juga menjadi tamis datang juga tamis setelahnya adalah apa yang merupakan bagian dari tamis apa yang merupakan bagian dari tamis contoh di buku dikatakan apa yang merupakan apa yang merupakan tamu hadith dan eh hadith dan ada kota hadith apa yang merupakan tamis tamis paham mana yang dijelaskan yaitu cabang dari tamis bagian dari tamis yaitu kota kota yang bagian dari tamis bagian dari tamis bagian dari tamis karena cincin bagian dari tamis itu maksudnya yang mana ini saudara wajib bersama kita bisa dibaca jajar boleh dibaca jajar ya anu bilang kotamu hadithin sebagai motok nilai takkir makna mit sebagian paham boleh jumpa sekarang baca hadithin cuma kalau aku baca hadithin dengan tamis ya kan kotamu hadithin kalau aku baca motok nilai berarti tak boleh ditanbin kotamu hadithin paham ini bagian terakhir yang bisa menjadi tamis muprot yang jelas dia datang menjelaskan muprot atau jumlah satu kata atau jumlah yang dia jelaskan satu karena hadithin menjelaskan kotam cincin cincin apa besi itu maksudnya tamazhar yakin tamzi kemudian berikutnya walmubayn liibahamin nisbah eh masih ada contohnya wababu sajan wababu sajan wajubbatun khudjan ini semua bisa dibaca jari untuk bisa bilang babu sajin jubbatu khudjin bisa tamkan bisa dibaca dan nanti juga akan datang bisa antum baca ropa antum bisa baca khotamun hadidun babun sajun jubatun khudzun sebagai atof bayan sebagai atof bayan bisa tiga bisa tiga bacaan tamkan terserah antum baca apa eropnya beda-beda eropnya beda-beda kemudian berikutnya walmubayn liibahamin nisbah dan menjelaskan untuk kesamaran jumlah nisbah ini masuk dalam kesamaran yang ada pada jumlah imma muhawwal analfa'il kadang dia dipindahkan dari fa'il nah tasobbaba zaydun arokon asanya apa kan ini asanya fa'il dia tasobbaba aroku zaydin kemudian dipindah menjadi tam tamiz tapakku'a bakrun syahman asanya tapakku'a syahmu bakrin kemudian jadi tam dan menjelaskan jumlah toba muhammadun nafsan asanya toba nafsu muhammadin wa quli ta'ala washta'ala roksu syaibah asanya wallah alam dalam quran washta'ala syaibur roksi paham kemudian dia diubah menjadi tam dan menjelaskan jumlah wa ima muhawwal anil makul kadang juga dia dipindahkan dari makul nah wapajarnal ardo uyunah itu uyunah asanya mafulumbih karena asal kalimatnya apa wallah alam wapajarnal uyunal ardi paham kemudian dia dihilangkan dan datang setelahnya sebagai tam tamiz menjelaskan apa jum jumlah aw goir muhawwal aw an goirihima atau bukan dari mufa'il bukan dari mafulumbih yaitu dari muhtadakobar ana aktaru minka malan asalnya mali paham kan aktaru minka itu asalnya wallah alam paham kemudian diubah menjadi tam tamiz datang menjelaskan jumlah muhtadakobar wa zaidun akromu minka aban sama abu zaidin akromu minka wa ajamalu minka wajahan maksudnya zaidun zaidun wa zaidun ajamalu minka wajahan asalnya asalnya wajuhu jadi kedepan kan itu wajahnya wajuhu zaidin ajamalu minka kemudian diubah datang menjelaskan tamiz muhtadakobar paham abdillah iya 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 baik ana aktaru minka minka ana aktaru minka terus minka minka asalnya yang saya bilang tadi mali imkabilah ini mali aksaru minka 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 mali malah mana yang ada kan sisanya kalau kan kalau bersambung jadi ya kalau bisa jadi apa abdillah kan itu yang mana kalau bersambung jadi ya mali hartaku lebih banyak dari kamu hayalannya kenyataannya tidak paham mali aktaru minka jika mali hartaku lebih banyak dari kamu kan begitu kan sekarang sahabat ini malinya kan menjadi si sajarah kan itu kalau bersambung kalau bisa jadi apa itu maksud tak jelas ini sudah faham atau belum siapa belum paham ilham alhammakallahu fahamah yakin alhamdulillah baik yang mana itu oh terkait dengan perpindahannya iya tersinggirkan 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 ya kan setelah itu alhamnya dipindah ke sini akhirnya zaid maju ke depan tadinya dia ada bahasa zaid maka setelah dia maju jadi pahit nah setelah itu alham kendang jadi pahit dan sudah diambil tempatnya paham dia jadi apa kan itu namanya dipindahkan dari pahit kalau ini dipindahkan dari minta belum 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 semua semua masha'allah jizumlah rumpa cek ini ini kan ada dua contoh tadi tapak koa tapak koa tapak koa kita tulis dulu asalnya tulis aja asalnya tapak koa syahmu syahmu bakri begini asalnya itu kalimat tapak koa syahmu bakri tanggal kemudian langkah berikutnya dihapus syahmunnya setelah dihapus syahmunnya maka takkan menurut kedudukannya tadi yang hilang ada lima guru berarti jadi apa makhluk dan sebeg apa fakir sebeg apa fakir terjadi terjadi kesamaran ketika samar wajib didatangkan supaya tak kesamaran untuk menjelaskan kesamaran yang didatangkan siapa yang hilangkan berarti kan sudah maju ke posisinya bakurnya bakurnya berada di sini tapi sudah di sini ini fungsinya sebenarnya menjelaskan yang sama berupa fakir dan fakir takkan akhirnya kan dia sebenarnya menjelaskan dimasuk ini namanya ditindakan dari fakir kenapa bisa dipindahkan dari fakir karena asalnya tadi siapa kenapa dibilang dipindahkan dari fakir iya muhawal bahasa in arabnya saya saudara langsung terjemah kenapa aku bilang dipindahkan dari fakir enggak dibilang dipindahkan dari fakir karena asalnya fakir ini kan asalnya fakir itulah dibilang ini muhawal an al-fakir ini syahman dipindahkan dari fakir kenapa karena asalnya fakir sama dengan wafajarnal alto uyunan itu kan uyunan asalnya makulun bi dibilanglah dipindahkan dari makulun bi menjadi tamis sama dengan malan malan asalnya muh muh tada dibilang muhawal adil pak belum belum selesai al-goyr muhawal bisa juga tidak dipindahkan dari mana-mana artinya si ma'i sudah didengar dari orang arab memang susunannya seperti itu itu selalu susunannya memang sudah seperti itu didengar dari orang arab tidak dipindahkan tidak ada dibilang memang didengar didengar dari orang arab langsung seperti itu demikian pula lillahi daruhu farisa tidak ada dibilang farisun lillahi daruhu tidak memang didengar langsung dari orang arab seperti itu tidak dipindahkan dari mana-mana jelas kan kemudian berikutnya namanya tamiz tidak ada kecuali pasti berubah tidak ada tamiz kecuali setelah sempurnanya kalimat dengan makna yang terlewat dalam hal artinya bukan berarti kalimat tidak butuh kepadanya tetap dibutuhkan untuk menjelaskan apa seperti Antum bilang gini istoro itu sering saya beli 20 paham kan yang butuh apa tamiz kalimat sudah sempurna apalagi ini sudah ada fiil fail makulun kan begitu tapi Antum butuh makul eh butuh tamiz kan kita tidak tahu apanya yang dia beli paham kan lalu dia bilang kolaman kitaban paham kan jelas kan bukan berarti tidak dibutuhkan tapi dia datang setelah ada fiil sudah ada akhirnya muptada sudah ada itu maksudnya yang menasab tamiz zat yang mubham zat itu sendiri maksudnya gini istoro itu isrina kolaman siapa yang menasab kolaman isrin itu maksudnya jadi yang menasab tamiz zat adalah yang mubham itu sendiri misalnya tadi siapa yang menasab khoyron siapa yang menasab khoyron apa maksudnya jelas ini itu yang menasab itu amin walid tamiz an nisbah sementara yang menasab tamiz nisbah al fiilul musnah fiil sebelumnya yang disandarkan kepadanya misalnya eh tadi itu contoh di papan siapa yang menasab syahman papak koa paham gak itu yang menasab syahman adalah apa papak koa jelas jelas ini jelas kan alhamdulillah walau terus tadi kan hal boleh dikedepankan hal boleh mendahului sohibul hal kalau tamiz gimana kan sama ini menjelaskan kata beliau walayatakod damut tamiz al amilihi mutlak tamiz tidak pernah mendahului amilnya secara mutlak kan tadi kan amilnya pada tamiz mufrot zat zatnya kan gak pernah dia mendahului zatnya demikian pula amilnya pada tamiz jumlah kan eh fiilnya kan dia gak pernah mendahului beda kalau hal beda kalau apa kalau hal jelas ini jelas ini saudara jelas selesai alhamdulillah dua kita cukupkan kemuan berikutnya baru kita masuk di pembahasan al-mustadna yang paling panjangnya itu kapan musadna selesai berarti kitabnya juga akan selesai karena itu paling panjang di pembahasan di pembahasan di pembahasan di pembahasan